Jelang Pilkada Serentak 2024 persaingan menjadi Wali Kota Depok, salah satu yang menarik perhatian publik. Pasalnya, sudah 20 tahun Partai Keadilan Sejahtera mendominasi di Depok. Pemilihan Wali Kota Depok jadi salah satu yang disorot di Pilkada Serentak 2024 ini. Pasalnya, sejak 2005, Partai Keadilan Sejahtera berturut-turut menjadi partai pengusung, pemenang pemilihan umum Wali Kota Depok. Yakni sejak dari masa pemerintahan Nur Mahmoudi Ismail hingga Muhammad Idris, yang masing-masing menjabat selama dua periode. Setidaknya selama 20 tahun, partai berlogo padi, Yapit Buluan Sabit itu berkuasa di Kota Depok. Pilkada kali ini, PKS bersama Gokar mengusung pasangan Imam Budi Hartono dan Rilin Farabi Ahmad Rafiq. Imam merupakan wakil Wali Kota Depok di periode 2021-2024, mendampingi Muhammad Idris di periode keduanya. Bersama ratusan pendukung, pasangan calon Imam Rilin mendaftar ke KPU Depok kamis siang. Mengendarai Vespa Antik dengan warna senada, keduanya tiba pukul 10.30 di kantor KPU Depok. Keduanya melakukan registrasi dan menyerahkan berkas ke KPU. Usai verifikasi, berkas yang mereka serahkan valid dan mereka optimis raih 80% suara. 12 partai, selesai pendaftaran kami, pasangan Imam Rilin yang diusung oleh PKS dengan Gokar dan Rokal sah dan diterima pesaratannya. Mudah-mudahan pancar urusannya, amin ya, dan bisa memenangkan pilihan ke KPU 2020-2024. Imam Rilin akan melawan pasangan calon yang diusung 12 partai, Supian Suri Chandra Rahman Syak. 12 partai yang mendukung Supian Chandra, yakni Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, P3, Nasdem, Perindo, Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, dan PSI. Pasangannya diusung koalisi besar ini menggunakan kemeja warna biru langit, yang diidentik dengan pasangan Prabowo Gibran. Dingi ribuan pendukung dan reok Pondorogo, pasangan Supian Chandra, dibandingkan ter KPU Kota Depok pukul 2 siang. Saya bersama pasangan kami, saya Supian Chandra, dengan diusung 12 partai pengusung, menyampaikan maun restu kepada seluruh masyarakat Kota Depok untuk izinkan kami, Supian Chandra, melayani masyarakat Kota Depok. Kami yakin dengan latar belakang kami, dengan dukungan partai, dan dengan dukungan masyarakat Kota Depok, kita dapat memajukan Kota Depok seperti apa yang menjadi harapan Kota Depok. Depok adalah kandang PKS, bukan hanya dieksekutif. PKS pun kuat dilegislatif dan memiliki kursi yang banyak di DPRD Depok sejak puluhan tahun. PKS selalu masuk tiga besar partai yang menguasai kursi legislatif DPRD Depok. Saya kira ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi eksistensi PKS di Kota Depok. Di antaranya, PKS sebagai partai Islam itu sudah melakukan transformasi yang mendasar secara ideologis. Membentuk dirinya tidak lagi menjadi partai politik Islam yang dikatakan oleh banyak kalangan sebagai partai Islam yang keras, tetapi partai Islam yang rahmatan dilalamin, partai Islam yang moderat, partai Islam yang merangkul, bahkan kemudian mengayomi kultur masyarakat yang ada, yaitu masyarakat Betawi, lalu kemudian secara pemikiran keislaman lebih dekat kepada kelompok Nahdiin, dan ada juga beberapa kelompok lainnya seperti Muhammadiyah dan Persis di Kota Depok. Sebagai partai berasaskan Islam, PKS banyak mengandalkan instrumen keagamaan untuk memperluas atau menancapkan pengaruhnya di daerah termasuk Depok. PKS merekrut Kiai atau tokoh agama sebagai kader partai. Alasan PKS lakukan hal ini sejak lama karena tokoh agama memiliki maknat untuk menarik warga. Walau begitu, program yang diusung tetap kebijakan-kebijakan populis untuk membangun Kota Depok. Kemampuan beradaptasi yang sangat baik di Kota Depok itulah yang kemudian menjadikan PKS menjadi partai Islam yang mampu diterima oleh masyarakat Kota Depok. Selain itu, masyarakat Kota Depok adalah masyarakat urban yang mereka tidak hanya penduduk lokal, ada juga masyarakat-masyarakat pendatang. PKS juga memaksimalkan kerja sayap partai bernama Gemakadilan. Organisasi ini turut menghimpun para dayi atau pendakwah muda yang diutus ke berbagai lapisan masyarakat untuk menyebar luaskan informasi soal PKS. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.